Oke, di meja masing-masing sudah ada booklet di mana berisi tim merah dan juga tim biru. Jadi kita minta tolong untuk para tamu bisa menilai dan juga meneratangan tim favorit dari hidangan yang tadi dipilih. Tim merah atau tim biru. Halo, saya Chef Renata. Kalau kalian penasaran bagaimana para kontestan menyelesaikan challenge mereka, jangan lupa tonton terus perjuangan mereka di YouTube MasterChef Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, komen, dan like video ini. Eh, kok Romy boleh minta tolong gak? Bantu cari olive oil lagi, karena aku butuh seperti seperempat ini lagi. Tim merah, tim biru, waktukan tinggal 30 detik. Gua yakin banget 100% kalau tim merah pasti bakal menang dan gua bisa ngebawa tim gua untuk menang. Terima kasih. Let's wrap it up guys with 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Stop. Stop. Sementara itu, komunitas supercar sedang menuju ke parkai Jakarta untuk mencicipi hidangan top 12 MasterChef Indonesia. Tim biru dan tim merah bersiap menyajikan hidangan. Hidangan mereka untuk para tamu supercar club. Semua komponen itu udah komplit dan udah enaknya luar biasa. Sekarang waktunya kita buat table service, semoga kita gak mess up. Fahmi kerjanya plating sama anak. Gak le, aku mau ngelapai ring ya. Selanjutnya kita plating main course. Untuk plating main course, aku ada di posisi awal. Which is itu rebus pasta, dan setelah itu mix pastanya sama sausnya. Walaupun yang dessert pertama adalah appetizer, tapi aku harus tetap fokus ke dessert aku, karena aku harus juga ngelepasin-ngelepasin itu micanya. Itu yang bakalan lama ngabisin waktu. Di dessert, menurut aku pesultan terbesar adalah assembly-nya. Karena pillow pastry-nya ini fragile, dan kita harus ngisi bertumpuk-tumpuk dengan krim, caramel sauce, sama toast of pizza. Para tamu supercar club bersiap untuk menyatap hidangan yang telah dibuat oleh tim biru dan tim merah. Selamat datang semua para tamu dan dari komunitas supercar DNC, yang sudah memberikan waktunya bersedia untuk hadir di sini, mencicipi hidangan para kontestan Masterchef Indonesia season 10. Semoga berkenan, dan juga nanti pasti harus milih yang mana. Hari ini dari top 12 kontestan Masterchef Indonesia akan dibagi menjadi dua tim, tim merah dan tim biru, dan masing-masing tim akan membuat satu set menu, tiga course. untuk tim biru ada Sicilian Tuna Carpaccio, ada Taliolini Norma, dan Hazelnut Milfoye for dessert. Untuk tim merah ada Venetian Crab Salad, ada Mushroom Ravioli, dan for dessert ada Tiramisu. Nanti kedua tim akan menghidangkannya secara bersamaan, jadi appetizer akan mendapatkan dari tim merah dan tim biru, main course juga tim merah dan tim biru, agar bisa dicicipi keduanya dan di compare. Etienne hanya bisa pilih satu pemenang, jadi satu set menu itu dinilai secara whole. Oke, di meja masing-masing sudah ada booklet di mana berisi tim merah dan juga tim biru, jadi kita minta tolong untuk para tamu bisa menilai dan juga meneratangan tim favorit dari hidangan yang tadi dipilih, tim merah atau tim biru. Oke, saya rasa kita bisa mulai makan siangnya, sudah pasti lapar, mari kita cicipi, let's go. Thank you. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wow, I'm impressed with the, you know, replica of the presentation by all of them. Come on. Considering, yeah, the level, I have to say, bagus. Lemon is too easy in a little bit. Yeah, for the dressing, for the quality. I am, yeah, more sour. More sour. Wow. That's how I taste it. Yeah. Yeah, it just likes acidity. Correct. Okay. Venice cuisine is very simple and is based on just olive oil and lemon or vinegar in some sandwiches. This one, the carpaccio, I think the salsa verde is a bit too thick. Yes. Okay, but it's just a bit too thick. I think it was a little, it was quite good. I don't mind the consistency of the salsa verde is actually very good. Very good. You're very happy with it. Yeah, I'm quite happy with that. Okay, so we've tasted the, both of the entrees from blue and red team. Yep. Time to taste for a makeover. Come in. Yeah. Looking forward. One thing, one thing that I hate, I don't like with them, they didn't clean the plate very well. Mm-hmm. They didn't clean the plate. Yes. That's a... Fingers on. Oils. Yeah. Anyway, looks appetizing. Yeah, both of them look appetizing. I do agree. There is some additional touch here in the ravioli with the creased part. Or maybe we may make it into crumbs or something. It's just one. The seasoning is good. You know, I was very particular to make sure they use salt in the water, right? Yes. Yep. The seasoning is proper. I think the ravioli itself can be more refined, more refined, more refined, so that there's no air pockets. Seasoning okay? Yeah, seasoning fine, yeah. Amur juga sangat kecewa, jadi saya suka sangat ini. Kepala-kita dia. Sangat juga. Sangat keras. Kepala-kita baik, bagus-baik. Kepala-kita, kepala-kita. Kepala-kita ini masih keras. Tidak, tidak? Tidak, tidak. Tidak, tidak. Kepala-kita tidak terkuk. Kepala-kita tidak terlalu mudah untuk mencukkan tali. Ya, pasta itu baik. Saya memasak lebih banyak. そう yeah yeah they didn't season the salt the eggplant yeah yeah but they do also is they cooked through the all the herbs right in the source so it's one one basil for the garnish on top will be more pieces of basil when it's just last minute mix yeah very nice texture for me yeah yes and those of Reba is nice. Ready for dessert soon? Ya. Baratamu siap untuk dessert? Siap. Okay. I think they put too much salt. You can see. Well, it looks quite a lot. Let's see if it affects the taste. Slightly salt, the salt caramel. But... Is it so much salt? Ya, ya, ya. I can see. Look. Hahaha. Hahaha. A bit too much. Wow. A bit too much, ya? Hahaha. 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 One watt broadly. Another multi, the smokey fire. Oha. Hallelujah. One, two, one, one. Yes. ります.